Yang benar itu adalah kedua telapak kakinya ditangkup. Didekatkan, dilengketkan. Itu kayak patuh kakinya. Ditangkup ya. Ini yang benar. Coba dibuka. Lagi buka. Ini yang salah. Ada kucing enggak? Waktu sujud, jari jemari kaki dan jari jemari tangan itu dihadapkan ke arah Qiblat. Jadi, coba perhatikan jemah ke sini. Kalau saya lagi menghadap lantai, maka jari jemari saya hadap Qiblat. Qiblat saya di atas saya kan? Gini. Sebagian orang ada gini kan? Kalau jari jemarinya menghadap ke kucing, maka ini keliru. Sebagaimana dalam hadith Abu Humayyid? Dalam hadith Abu Humayyid As-Sa'idi, dikatakan وَيَسْتَقْبِلُ بِأَصْوَبِعِ يَدَيْهِ وَرِجَلَيْهِ الْخِبْلَتَ Dibuat menghadap ke arah Qiblat. Jadi bukan begini, tetapi begini. Oke? Nggak usah dipraktekkan ya. Teman-teman semua tahu. Jari jemarinya, tangannya ke arah Qiblat. Jari jemari kaki juga ke Qiblat. Kita perhatikan sebagian orang jari jemarinya ke belakang. Yaitu waktu sujud, jemari kakinya itu dihampar ke belakang. Yang seharusnya dilakukan adalah kakinya itu ditegakkan dan jemarinya diusahakan nyelonjor ke depan. Coba dihantung. Agak maju ke situ. Hadap ke saya. Nah, sujud. Ini jari jemarinya hadap ke Qiblat. Betul. Lalu jemarinya jemarinya ini telapaknya dia tegakkan dan jemarinya dia usahakan mengarah ke arah Qiblat. Meskipun kelingkinya gelantung. Iya kan? Oke, sudah. Coba antum gini. Jari jemarinya antum hampar ke belakang. Coba. Nah, banyak ada orang begitu? Iya kan? Jari jemarinya itu dihampar ke belakang. Ada juga yang gelantung diat begini. Jadi ke arah bumi. Yang benar adalah ke arah mana? Ke Qiblat. Ketika Nabi SAW sedang sujud, maka kedua telapak kakinya beliau tangkub. Yang ini dilengketkan satu dengan yang lain. Sebagian kaum musimin yang kita perhatikan rata-rata orang awam, kalau sujud itu kedua telapak kakinya dibuka. Belum lagi kalau dia pakai sarung dan hanya sarung. Ya? Kalau dia tidak sadar itu mungkin ada masuk kucing. Ya kan? Baru dia kaget. Yang benar itu adalah kedua telapak kakinya ditangkub. Didekatkan, dilengketkan. Nah, itu kayak patuh kakinya. Ditangkub ya. Ini yang benar. Coba dibuka. Lagi buka. Nah, ini yang salah. Ada kucing enggak? Sebagian kaum musimin itu dibuka. kaki-kakinya yang benar itu ditangkub. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadith Aisyah R.A. Di dalamnya disebutkan, ku dapatkan beliau dalam keadaan bersujud dengan merekatkan kedua tumitnya seraya menghadapkan ujung jari-jarinya ke Qiblat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.